Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilmunazzai an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyat Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah isokhi bil hawdi wal safa'at Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum al-mufadhalin al-faizi nabi anwa'il khairat amma'abat Para pemirsa setulur-setulur semuanya yang kami hormati dan yang kami muliakan Pada kesempatan kali ini MKV TV kembali melanjutkan kajian kitab ar-ruh Nah pada kajian ini kita akan mengupas mengenai Apakah yang ditahan dan ruh yang dilepas sebagaimana Ibn Abdul Hatim Sama dengan pendapat berikutnya ini Yaitu yang ditahan berarti otomatis sudah meninggal beneran Yang dilepas berarti yang meninggal sebentar tadi yaitu ketika tidur Oke Dan ini ada salah satu dari dua pendapat Fil-aya dalam ayat surat Az-Zumar ayat 42 Wawadimana analmumsi kata bahwa Ruk-ruk yang sudah bener-bener ditahan Mantuhufiyat wafatal mauti awalan Yaitu orang-orang yang bener-bener dicabut nyawanya Karena bener-bener meninggal Walmursalah dan yang kedua ada pun Ruk-ruk yang masih dilepas Ada harapan bisa kembali lagi Mantuhufiyat wafatan naumi Yaitu orang-orang yang tuhufiyat Diwafatkan dimatikan wafatan naumi Yaitu ketika tidur saja Berarti ada harapan masih dikembalikan lagi rukunya Itu apa itu Kalau dikembalikan Sehingga doanya saja Alhamdulillahi ahyana bakdama amatana Ya Allah Segala puji bagi Allah yang baru saja Saya diwafatkan terus tidurkan kembali Jadi untung nyawa kita Pas diripas itu ketika tidur Masih dikembalikan lagi Kalau tidak dikembalikan lagi Mbok-mbok langsung diumumkan Walmakna ada pun maknanya Ada pun maknanya Daripada ada Ruk yang ditahan Dan Ruk yang dilepas Alaha talqauli Tentang pendapat ini Tentang pendapat Salah satu dari dua pendapat Yaitu yang pendapat pertama Bahwa Ruk yang ditahan Yaitu Ruk yang sudah meninggal Ruk yang dilepas Yaitu Ruk yang meninggal Hanya waktu tidur tadi itu Ruk yang benar-benar diwafatkan Ruk yang tidak dikembalikan lagi Ruk nafs itu Dan tidak dilepas lagi Untuk dilepas Maksudnya dikembalikan lagi Kepada jasadnya Biar menyatu lagi Uang sudah mati Qobla yaumal kiamati Sebelum hari kiamat Waitawafa nafsan na'imi Ada pun Ruk-Ruk yang Hanya meninggalnya Karena tidur Waitawafa yang diwafatkan tadi Ketika na'im ketikanya tidur Suma yurusila ilah jasitya Terus yaudahlah Kasian tak kembalikan lagi Kepada jasadnya Ruk tadi itu Ilah bagiyatin ajaliyah Sampai ditentukan pada Kapan ajalnya orang ini Jadi tak kembalikan dulu Belum waktunya ajal Untuk mencabut ke kamu Wahai Ruk Faitawafahal wafatal ukhurah Sehingga terjadilah Benar-benar orang ini Nyawanya dicabut Mati beneran Benar-benar dicabut nyawanya Yaitu ketika Meninggal dunia Wal-Kaulusani Ada pun pendapat yang kedua Fil-ayati Mengenai firman Allah Dalam surat Az-Zumar Ayat 42 Annalmum sikata Wal-Mursilata Sesungguhnya Ruk-Ruk yang benar-benar ditahan Tidak dikembalikan lagi Dan Wal-Mursilata Dan Ruk yang dilepas Gilahuma Semuanya sama Yaitu Semuanya otomatis Mati Mati beneran Dan mati ketika tidur Faman istagmalat Ajala Amsaka Maka bagi seseorang Yang sudah terlanjur Benar-benar dicabut Nyawanya Maka Amsaka Ditahan Indau Ditahan Untuk tidak dikembalikan Lagi Ditahan oleh Dan otomatis juga Tidak bisa Dikembalikan lagi Kepada jasadnya Karena sudah terlanjur Dicabut Alias sudah mening Meninggal Besok kita lanjutkan kembali Kurang lebihnya Maaf Wallahu al-muwafiq Wallahu al-musta'an Wa ilaih tuklan Wa al-afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh